Asal jangan masuk ke lapangan ya Untuk kedua kesepelasan boleh untuk menyawar pemain ya Karena itu sangat berharga bagi pemain yang bertanding di sore hari ini Tetapi jangan masuk ke lapangan ya Iya betul, biarlah semangat Di pinggir saya pihak keamanan pun sudah bilang biarlah semangat ya Sudah dapat lampu hijau nih dari pihak keamanan Kapolsek Cijako ya Karena memang luar biasa antusiasmu dari pihak keamanan Untuk tetap tentunya menumbuhkan sikap sportifitas Pada diri pemain dan juga tentunya untuk lebih banyak lagi Menggelar event-event Tarkam di Bantul Selatan khususnya Kecamatan Cijako ya Kita apresiasi yang sangat luar biasa kepada pihak keamanan dari Kecamatan Cijako Yang setiap hari rela hujan-hujanan tentunya pemirsa Untuk mengamankan dan juga mendukung Open Turnamen Page Gakam 2023 Kembali Gopama pertama tapaknya sudah dilakukan Bola dikuasai surapkan, serangan balik dibangun Ada Randy kuasai bola umpan dikirimkan Kembali kita nantikan ada Cipong mencari pergerakan Rekan nombor digagalkan surah Herdian Masih Herdian umpan satu dengan surah Apkan Terlepas berbahaya Ada Sahrul umpan kirimkan ke depan Mencari pergerakan daripada Rekan Kotok Kotok berikan bola pada surah Herdaldi Kembali masih Redaldi disana Masih Renaldi umpan ketengah mencari pergerakan daripada Ajai Kembali masih Ajai umpan dikirimkan Kotok Kotok umpan pendek pada Redaldi Kembali masih Renaldi umpan terobosan Kotok Lakukan overlaping kontrol lakukan Namun kembali Nampaknya masih sedikit rincin Memang lapangan yang ada disana Ia nampaknya walaupun lapangan Suku sulit ya di sore hari ini Tetapi Para bintang-bintang pemain yang sudah bertabur bintang Untuk kedokan sebelasan Maksud kami sudah manang melintang kita Kembali Renaldi umpan sepenuhnya Masih anak-anak tadi Di sulit FWR penampai surah Renaldi masih Renaldi Sangat cantik Angkat bola bertahaya Namun karena siapa dikai surah-surah Alirkan malah mencari pergerakan Rekan namanya nomor 21 Dari Mudah jaya bertahaya Anak-anak mudah jaya surah Dan takkan Alirkan nomor 12 Berbahaya Namun karena siapa di arah Dan nomor 26 Rampanya seorang Rudy Oke Namun karena siapa dikai surah Nomor 12 Masih 12 Alirkan malah mencari Jami-jami mencari Berbahaya Topan Topan berbahaya Masih topan Ataupun akban Maksud kami masih Akban Angkat bola bermahaya Namun sayang Seribu sayang Angkatnya Yang disaatnya Soorang topan Kurang begitu cantik Ataupun soorang akban Hanya menghasilkan goal kick Saja pemutus Silahkan Selanjutnya Tentunya pemirsa Mampu melakukan Tiga tepisan Yang sangat luar biasa Kembali Kita nantikan Kerung Yang ditujuh Maksudnya Namun dikagalkan Ada Jami Kembali Masih Jami Ditekan Di Tunggu Baik Kita nantikan Bola sepenuhnya Dikuasai oleh Anak-anak Daripada Mudah Jaya Dimana Ada nomor Pukung 4 Tampak Yang disana Kuasa Bola Surah Fahmi Kita nantikan Surah Fahmi Umpan kebelakang Ada cipok Yang ditujuh Kembali Kita nantikan Cipok Angkat Bola Jauh Ke depan Dikagalkan Dengan Budah Oleh Penjaga Kawan Surah Rapi Itu nantikan Surah Rapi Umpan Pendek Dikirimkan Ada kotok Yang ditujuh Kembali Masih Kotok Pemirsa Angkat Bola Jauh Ke depan Kotok Maul Kontrol Lakukan Maksudnya Mario Yang dituju Namun Dikandaskan Ada Abdul Iza Berikan Bola Pada Aryo Ada Pemirsa Pukul 23 Kali Ini Sotra Muliana Kebali Masih Ada Baal Masih Baal Direbut Bolanya Tadi Ada Sahrul Empat Kebelakang Adul Aling Jauh Ke depan Kita Nantikan Tekanan Dilakukan Dabur Dengan Mudah Dikagalkan Surah Rapi Kita Nantikan Memirsa Tampak Ketip Daripada PRB Masih Kesulitan Untuk Penebus Lini Pertahanan Ada Redaldi Masih Redaldi Ditarik Dari Tampak Ya Nampaknya Memutu Untuk Kedua Kesebelasan Belum ada Tendangan Membahayakannya Ada Apa Nampaknya Ataupun Kurang Kumpan Manjanya Nampaknya Yang Dikirimkan Main Tengah Dari Kedua Kesebelasan Ataupun Strikernya Belum Pada Siap Karena Waktunya Baru Dimulai Pertandingan Di Babak Yang Pertama Memutu Kepali Lagi Malia Memasak Alirkan Bola Mencari Bergerak Seorang Lampai Angkat Bola Lampai Berbahaya Namun Kepali Lini Belakang Seorang Salah Kerja Sama Dengan Rekanya Seorang Cipok Lampai Hanya Mengasihkan Lemparan Kedalam Sajang Bagi Anak Anak Cisuran Eker BRB Ya Betul Sekali Kembali Terjadi Lemparan Kedalam Pemirsa Ada Rekat Disana Kotok Angkat Pula Jauh Kedepan Herdian Yang Ditu Seramat Balik Dilakukan Runi Kerong Kembali Masih Kerong Masih Kerong Disana Umpan Pedek Dikirimkan Pemirsa Lakukan Oper Lampai Umpan Terobosan Dikirimkan Masih Pami Masih Mencari Pergerakan Daripada Abgan Abgan Berikan Pemirsa Masih Herdian Loloskan Diri Kita Nantikan Masih Herdian Kembali Cukup Pemirsa Ada Herdian Umpan Kebelakang Pada Saudara Satria Terlapak Kembali Kita Nantikan Bola Dikuasai Sepentunya Ada Saudara Herdian Dikagalkan Kerong Kembali Masih Kerong Umpan Reni Satu Dua Lakukan Dengan Surah Rudi Kero Kembali Ada Sahrul Leloskan Diri Sahrul Lampau Tekanan Lakukan Renaldi Masih Sahrul Kuasai Bola Namun Pelagaran Dampak Yang dilakukan Tadi Bopak Kau Yang Memirsa Bola Semua Sepernyata Orang Ampah Nampah Nelini Belakang Dari WR Mencari Pergerakan Rekan Siapa Yang Duk Angkat Bola Maksud Nelani Berbahaya Masih Rinaldi Masih Rinaldi Namun Bukan Seperti Apanya Es Namun Tidak Es Bola Masih Rinaldi Ataupun Bola Sudah Meninggalkan Lapangan Hanya Mengasihkan Tendangan Sudut Saja Rampanya Memutu Ya Betul Sekali Kita Nantikan Pemirsa Satu Keluang Yang Sangat Luar Biasa Dimiliki Tentunya Di Final Di Open Turnamen HBJ Backup 2023 Kita Nantikan Tampaknya Sang Agen Juga Hadir Pada Kesempatan Saja Agen BR 12 Yang Tambak Duduk Manis Memirsa Kita Nantikan Angkat Pola Jauh Kedepat Mencari Pergerakan Rekan Disana Namun Dengan Budha Dikagalkan Sera Zikri Kita Nantikan Sera Zikri Tenang Tentunya Melihat Rekannya Di Depan Inilah Dia Penjaga Gawang Budha Yang Dibiliki Daripada Budha Caya MC Dari Kecamatan Malibing Alirkan Pola Jauh Ke Tempat Mencari Pergerakan Rekan Ada Dikagalkan Satria Masih Mencari Pergerakan Nomor Punggung 11 Ada Pak Kembali Pak Berikan Bola Penasaran Aryo Umpan Kepelakang Pak 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 Pahmi Pahmi Pernasara Abdul Di sana Di Regus Sera Mario Umpan Maul Kembali Maul Yang Ditu Namun Bukan Semua Pelanggaran Memang Terpreset Sera Maul Ada Pak Pak Berikan Umpan Pernasara Aryo Di sana Kembali Masih Aryo Umpan Dikirim Randy Kembali Masih Randy Kita Nantikan Pemirsa Serangan Balik Aryo Angkat Bola Jauh Pak Yang Itu Jauh Rinaldi Masih Rinaldi Alirkan Bola Kebelakang Apanya Mencari Berhasil Angkat Bola Pendek Saja Maksud Rinaldi Kembali Menguasa Angkat Bola Mencari Pergerakan Beriman Namun Sayang Kandas Kembali Bola Masih Di Ya Mohon Doan Pihak Karena Tidak Terlihat 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 Kita Nanti Kepulirsa Satu Perserangan Kembali Dilakukan Serang Zikri Mencari Pergerakan Rekan Kembali Ada Mario Masih Mario Mencari Dekat Umpan Penek Kirimkan Penesra Ajai Kembali Masih Ajai Umpan Terobosan Rental Dimaksud Namun Sayang Sekali Tadi Tempat Sedikit Miskomunikasi Terjadi Di sana Pemirsa Kembali Mula Diku Seserah Abdul Masih Abdul Izan Nomor Pukul 21 Umpan Dikirimkan Kalian Penesra Fahmi Kembali Masih Fahmi Nomor Pukul 2 Cipok Akad Mencari Pergerakan Rudi Kerong Nomor Dikagalkan Ladusing Kembali Masih Ladusing Cukup Baik Ladusing Masih Ladusing Umpan Dikirimkan Nomor Dikagalkan Kembali Wasit Bergantian Pemain Dari Mudajaya Masuk Fahmi Keluar Bapak Bapak Lewat Sama Cukup Ya Nampaknya Selamat Kewalang Memutuhi Anak-anak Dari Cisunan Eke Bermen Karena 2 Orang 3 Orang Sekaligus Nampaknya Kehilang Eke Encek Juga Seorang Yoga Juga Seorang Anas Nampaknya Lini Belakang Dari Cisunan Nampaknya Tidak Bisa Hadir Dari Sore Hari Ini Mereka Nampaknya Belum Bisa Menjemol Penjaga Kau Seorang Dikin Nampaknya Yang Kemarin Lolos Di Bawang Grand Pindah Di Open Turnamen Hasbikam Di Tahun 2023 Memperkuat Anak-anak Base BC Ciro Betul Sekali Kualitas Yang Dibiliki Oleh Anak-anak Buda Yang Dibiliki Buda Jaya Memang Sangat Luar Biasa Di Yang Akan Berlanggan Setidaknya Di Liga Dua Kembali Kita Hantikan Satu Upaya Serangan Dibangun Ada Ajai Zami Angkat Bola Jauh Kedepan Terjadi Lemparan Kedalam Untuk Anak-anak Daripada BRB Terbagian Berpukum 15 Setelah Jami Membangun Yang Membisa Membun Irdus Maksud Kami Sudah Mulai Panik Nampaknya Karena Besok Hari Di Hari Sabtu Anak Langsung Galop FC Berhadapan Langsung Dengan Gapsi FC Dimana Galop FC Masih Menggunakan Sebuah Lokal Yang Bertanding Pada Hari Sabtu Esok Berhadapan Langsung Dengan Gapsi FC Strategi Apa Membun Yang Dilakukan Bos Irdus Nampaknya Selaku Bos Galop FC Di Sare Hari Ini Betul Sekali Empat Ekor Domba Juga Sebetulnya Bisa Bawa Pepain Asik Besok Buk Jangan Awatir Ada Agen BR Disini Silahkan Langsung Di Kotek Saja Bos Idus Jangan Ragu Tentunya Agen BR Minimal Selalu Tim Masuk Grand Final Bahkan Pertama Tidak Galop FC Jadi Cuma Di Open Tidak Yang Di Adakan Istadio Si Dadam Kalau Tidak Salah Betul Sekali Membuntu Yang Kita Kembali Lagi Kelapan Apanya Bola Sengara Dua Sengara Jami Mudah Jaya Maksud Kami Masih Mudah Jaya Masih Mudah Masih Bola Betul Sekali Sinoh Herdian Kembali Sangat Luar Biasa Di Pertandingan Soleh Hari Ini Pemirsa Agen Mula Semua Kayaknya Dipakai Enggang Itulah Yang Mengapa Kata Saya Tandai Harus Diapresiasi Penuh Memang Panitia Di Open Turnamen Pagengangkap 2023 Karena Memang Mereka Sangat Siap Untuk Menghadapi Event Tentunya Di Stadion Ini Kembali Mario Akan Jauh Kedepan Berbahaya Namun Dengan Mudah Digagalkan Saudara Zikri Yang Juga Tentunya Junior Di Persifat Pandai Klang Ini Bumpa Kau Ya Sangat Cantik Penampilan Seorang Dikini Nampanya Di Sari Hari Selaku Penjaga Gawang Dari Mudah Jaya Ataupun Penjaga Gawang Mudah Kita Kembali Lampahan Ampai Alif Kepala Mencari Pergerakan 12 Nampanya Serang Her Angkat Maksud Kami Namun Masih Angkat Berbahaya Peri Maul Maksud Namun Sayang Kandas Kembali Karaman Pung 21 Nampanya Pemain yang Sangat Handal Dari Mudah Jaya MC Nampanya Pemain Ya kembali kita nantikan pemirsa satu upaya serangan kembali didatangkan ada Radu Sing Bayi masih Radu Sing angkat bola jauh ke depan kontrol lakukan serangkan mencari pergerakan Mario kembali masih Mario disana lakukan tekanan Mario loloskan diri kali ini Mario umpan dikirimkan kepada saudara rendalde kembali terlepas berbahaya kita hantikan mampu kan dikenyai seorang rendalde namun sayang tak pakai bola sudah keluar pemirsa Ya namanya bola sepenuh dikuasa anak muda jaya masih muda jaya namun sangat kurang begitu cantik tadi ataupun sangat cantik kontrol bola anak-anak dari muda jaya namun sayang bola sudah meninggalkan lapangan hanya menghasilkan lemparan ke dalam kembali untuk anak-anak dari BRW atau penciusiran kotak mencari pergerakan seorang Ladu Sing masih Ladu Sing namanya seorang Ladu Sing masih angkat bola berbahaya Peri Maul yang dituju masih Peri Maul sangat cantik dari tandukannya dilesatkan seorang Peri Maul namun sayang bolanya kurang begitu mengarah terhadap gaul seorang dikirim maulana nampanya hanya menghasilkan golgik saja bagi anak-anak muda jaya yang seorang dikirim nampanya berpunggung sama terhadap seorang Abdul nampanya berpunggung 21 maka tidak diperbolehkan karena kita sudah sepakat waktu teknikal meeting diopan turnamen bagi nganggap kita kembali lagi masih bola dikuasa anak-anak muda jaya muda jaya nampung 23 masih 23 menghasilkan sangat cantiknya bahwa seorang Mulyana Mulyana masih Mulyana Mulyana mencari pergerakan rekan namanya kerja sama seorang paham maksudnya namun kandas kembali bawah dikaki anak-anak muda jaya kembali bawah serangan berpunggung 2 alirkan malah mencari pergerakan seorang paham namun kandas kembali dikaki seorang aban aban mau sebala masih aban sangat cantiknya bahwa yang melewati dua orang pemain sekali seorang aban aban alirkan kembali Mario Mario kacau sama Peri Maul berbahaya namun bukan sebuah pelanggan masih anak-anak nari muda jaya atau masih muda jaya apa yang dituju masih pangkacau sama seorang Rudy Kero Rudy Kero mau sebab di bayar seorang asmi masih sangat kopan apa yang lini belakang nomor 15 namun saya tidak bisa melewati seorang Rudy Kero Rudy Kero Kero mari kita sampai seorang paham paham mau sebab sepenuhnya namun saya mampu yang sudah meninggalkan telah paham ya kita nantikan cukup menarik memang permainan dari muda jaya pemirsa dimana sejauhnya mereka mampu mengibangi permainan daripada tim BRB dimana tentunya skuad kuda yang dimiliki oleh tim daripada muda jaya mampu merepotkan lini tengah daripada BRB bahkan salah bola posisi mereka tambang unggul di pertandingan sore hari ini iya pemutu nampaknya sangat kewalahannya anak-anak dari Cicurian Jaya VRB ingin melewati anak-anak dari muda jaya ya padahal muda jaya itu pemain-pemain muda untuk yang baru berusia 17 tahun 19 tahun yang paling tua nampaknya namun masih bisa dikantaskan oleh lini belakang yang satunya anak-anak dari muda jaya ada dari nabi dan nabi kuasa kalau kontrol dengan cantik tadi anak-anak nabi Cicurian Jaya ada peri maul berbahaya masih peri maul peri maul sendirian sangat kewalahan namanya seorang peri maul ingin melewati lini belakang dari muda jaya iya betul sekali sangat luar biasa tentunya lini pertahanan yang dimiliki oleh muda jaya pemirsa kita nantikan satu upaya serangan lagi-lagi dipanggung saru berikan pola berapa agni kandaskan Mario kembali masih Mario kita nantikan masih Mario upad dikirimkan ada pemain nomor punggung 15 kembali saudara jami iya saya rasa ketika Rudi Kerong belum lahir namun Maria sudah Tarkang di Selatan iya tetapi hampir imbang ya seorang Rudi Kerong dengan seorang Mario ya punggung ya iya betul sekali pemirsa kita nantikan satu ataupun saya menjadi kebanggaan tersendiri tentunya untuk anak-anak dari Tarkampatan Selatan dimana para pemain muda yang sangat luar biasa berpakat untuk mengharumkan Tarkampatan Selatan nantinya kembali kita nantikan bola dikagalkan seorang Buliana pemain jagung yang dimiliki oleh tim daripada Budacaya MC ya kita harus asyikasi Bumontu ya kepasar Rudi Kerong pemain asli dari Kecamatan Cicago nampaknya ya Desa Cimenga kita kembali ke lapangan masih Renaldi berbahaya nantikan seorang Renaldi namun sayang kandas kembali di kaki anak-anak dari muda jaya seorang Buliana buliana alir kembali namun kandas kembali peri maul peri maul berbahaya namun sangat baik nanti belakang dari muda jaya seorang-seorang nampaknya kapten kesebasan dari muda jaya namun sayang bahwa sudah meninggalkan lapangan hanya mengasihkan lemparan ke dalam kembali bagi anak-anak muda jaya ya namun kandas kembali bagi anak-anak muda jaya ya betul sekali kita nantikan pemirsa perbedaan yang cukup menghibur memang di pertandingan sore hari ini dimana tim daripada BRB sangat kesulitan untuk menemukan pertahanan daripada tim daripada muda jaya kembali kita nantikan pola dikosisi sepenuhnya nomor punggung 15 setelah jami dan mulai keluar terjadi lemparan ke dalam bentuk tim daripada BRBN terjadi serangan bagi runi kerong ada si surat jaya umpan terobosan dikirimkan kembali masyarakat umpan terobosan dikirimkan kembali masyarakat di sana terjadi serangan bagi runi kerong kembali masyarakat di sana pemirsa loloskan diri kerong ada sahrul umpan dikirimkan kepada paang rendi kuasa imola umpan terobosan maksudnya ada zami kembali kontrol sangkap dan seorang mario kembali masih mario masih mario masih mario berikan umpan maksudnya namun dampaknya pelanggaran dilakukan oleh seorang renas pemain segera ajaib ya iya apalagi kalian nih dari muda jaya masih ada udah bakat nih bakat yang sangat ada karena usia kalian masih di bawah 19 tahun ya harus jungjung sepertifitas dan juga dari sisuran jaya pemain senior juga harus memberikan contoh yang baik terhadap para kanak dari muda jaya Bumuntu ya 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 kita nantikan pemirsa demam rio kali kuasai bola umpan pendek dikirimkan apgat yang ditujuh kembali kita nantikan masih apgat angkat bola maul mencari pergerakan dari rendaldi pepari rendaldi ditekan di rasura muliana masih rendaldi masih rendaldi di sana tekanan terus dilakukan muliana loloskan diri ke rasura rendaldi namun muliana cukup baik tentunya berdiri kokoh di lidi pertahanan muda jaya ya nampaknya kedua ofisial Bumuntu masih pada pucat ya karena belum ada gol-gol yang sangat penuh nyari kuasa berbahaya ya namun tidak ada yang menekat tanpa anak-anak muda jaya dan kita nantikan jadi orang terakhir ya kartu kuning yang pertama dikeluarkan oleh pemimpin pertandingan bermutu nampaknya lini belakang yang sangat kokoh dari muda jaya mendapatkan kartu kuning main yang sudah berkuali aktivitas nampaknya ataupun postur tubuh yang sangat ideal Bumuntu yang orang dikri ya betul sekali pemain yang tinggi badan 182 cm tentunya pemirsa kita nantikan akan bola jauh ke depan mencari pergerakan rekan ada piran upan maksudnya dikirimkan digagalkan aja sahrul kuasa bola upan terobosan Aryo maksudnya namun kembali masih Aryo kembali masih Aryo mencari pergerakan rekan Aryo berdua dengan Surajami cukup baik kali ini Surajami upan kembali bola dikuasa Aryo upan ke tengah berbahaya satu terobosan di nampakkan kita nantikan namun kembali bola masih dilakukan ada Renek masih Renek terlepas kita nantikan pemirsa masih Renek masih Renek masih Renek mencari pergerakan yang mendekat masih Renek upan dia berikan perasaan Pakang angkat bola terlepas dan Pakang lagi-lagi namun kembali direbut ada Abdul ada Mario cukup baik kali perebutan boleh dilakukan Mario masih Mario masih Mario disana mencari pergerakan yang mendekat upan dan mendengarkan kembali kembali kita nantikan satu serangan yang masih gagal ada Satria warna ada alirkan bola jauh ke depan kita nantikan Peri Maul yang dituju namun harus berawati dua orang sekaligus tempat yang dipertandingkan seharusnya Peri Maul iya nampaknya anak-anak energi Surajaya harus berhati-hati karena ada seorang iya ada seorang Aryo nampaknya ataupun seorang Rudi juga seorang Renek pemain yang sudah berkualitas nampaknya walaupun postur tubuhnya sangat kecil namun mental mereka yang sudah sangat kuat untuk bertanding di sore hari ini mengontrol ya iya kembali kita nantikan pemirsa satu upaya serangan Syahrul kuasai bola umpan dikirimkan ada Aryo mencari pergerakan dari Kerong namun kembali kargal kali ini satu upaya serangan yang dilakukan Abdul Ijah cukup baik kali ini Abdul Ijah umpan diberikan penerima serang Pirhan Pirhan angkat bola jauh ke depan Aryo yang ditunjuk terlepas bermahaya namun disana sudah ada Satria Wardana bol keluarkan pemirsa angkat bola jauh ke depan namun kembali berhasil dikandaskan ada Syahrul kembali masih Syahrul disana masih Syahrul terlalu lakukan berbahaya terlepas Syahrul masih Syahrul namun sulit untuk melewati Satria iya kita nantikan tentunya pemirsa dimana sejumlah bar terbancar dari wajah bos Dubek karena memang sangat luas dengan kidatnya dari anak buahnya di pertandingan sore hari ini sehingga mereka belum mampu kebobolan sampai dengan pertengahan babak pertama luar biasa memang pembinaan usia muda yang harus tetap ditingkatkan dimana tentunya semangat harus diambilkan pada para pemain muda yang ada di Targa Batan Selatan kembali kiterantikan satu upaya serangan ada pemain ada Renaldi Renaldi umpat terawas dan dikirimkan pada Peri Maul namun lagi-lagi Maul ditekannya oleh Serah Cipo meloloskan diri Serah Peri Maul kontrol lakukan umpat ke belakang Renaldi kembali masih Renaldi angkat bola Mario masih Mario umpat kembali kiterantikan Afgan Akan masih terhasil dikepis pada Afgan lelos langsung orang pengarah pemirsa nampaknya dilakukan oleh saudara 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 karena tadi ada sedikit betulan tentang seorang Feri Maul ya bahas dari Mami tidak memasak namun ada sedikit ataupun ada unksur kesengajaan memutuskan seorang Cipuk karena seorang Feri Maul ya maka akan menghajar kartu kuning oleh seorang yang sangat tepat namanya pemimpin pertandingan di sore hari ini harus berhati-hati namanya seorang Cipuk dan juga seorang Shola karena kalian sudah mengantongi satu poin dan harus sayang karena kalian sangat kokoh lini belakang dari mudajaya mampu untuk ya betul sekali usia mereka memang usia rata-rata usia yang belum mampu mempunyai masyarakat dengan baik namun kita harapkan tentunya untuk lebih berhati-hati lagi sedikit mengontrol emosi karena memang pertandingan berjalan cukup ketat dimana tentunya selain kekuatan fisik mental juga dipertaruhkan di pertandingan sore hari ini saya rasa revolusi yang harus dilakukan oleh ofisial tim daripada mudajaya yang sangat luar biasa tentunya pertanding pada kesempatan sore hari ini kebalik kita nantikan mungkin sesuatu breaking yang didapatkan oleh anak-anak daripada tim daripada PRBXC serendaya tampaknya bola akan dihadapi saudara Mario membuka kalian Mario untuk menjebol kawan daripada serasikri ancang-ancang saudara Mario akan bola terpisah tampaknya penirsa hanya mengasukkan tendangan bantuan ataupun opsi tadi memang sudah beri mahu iya kita nantikan pemirsa satu upaya serangan kembali akan dibangun tentunya oleh tim dari para mudajaya RC melalui kakai serendaya Zikri Pirdaus kita nantikan ilenya tentunya serendik penjaga kawang yang cukup pokok ini pertahanan daripada anak-anak mudajaya selama pertandingan kita nantikan serendik sudah bersiap akan lakukan satu tendangan ke depan angkat bola jauh mencari pergerakan rekan ada Perry Maul umpan melakukan kepada Renaldi kembali masih Renaldi angkat bola ada afkan yang dituju waktu lakukan angkat terlepas namun tidak mampu melewati pemain saudara Cipo kembali kita nantikan pemirsa satu serangan dibangun namun kembali dianggalkan Pirhan bola dikuasai aja disana serangan balik dibangun anak kotok lunik melakukan tekanan kembali kita nantikan masih kotok pencerikan yang mendekat keliling kotok umpan dikirimkan Renaldi namun saya pola keluar awas jangan sampai ketendangan nanti bolanya jadi tiga untuk para penonton sedikit mundur dari garis jangan menghalangi pengelihatan dari hakim garis kita nantikan pemirsa perimaul upad berikan para mario mario upad kirimkan peresera afkan disana kembali kita nantikan masih afkan oloskan diri afkan kita nantikan pemirsa lagi-lagi satu pergerakan yang cukup akib dipertontonkan oleh saudara afkan tentunya pemain yang selalu menjadi pembeda bagi lini serang anak-anak daripada BRB kita nantikan serang perimaul pun masih kesulitan untuk menciptakan gol di pertandingan sore hari ini dimana di pertandingan pertamanya yang mampu menciptakan hatrik kegawang daripada PSP Cineret kembali kita nantikan satu upaya serangan dibangun mario kembali bola dikuasai mario kali pemirsa akan bola jauh ke depan sadara kotak tadi menempatkan peluang namun tidak mampu menciptakan bola sehingga masih gagal menciptakan gol anak-anak dari BRB ya kita nantikan pemirsa sudah kotak di sana masih kotak kosebal 4 ke belakang ada ladu sing bay masih ladu sing umpat pendek dia berikan penerikannya di sana ada redaldi kembali masih redaldi leloskan diri tekanan terus dilakukan ada rudy kerong umpat kebelakang ada kembali kembali berisah kotak leloskan diri setelah kotak angkat bola redaldi yang dituju namun kembali muliana masih redaldi umpat dikirimkan Erdian umpat 12 maksudnya namun terlalu dekat pada penjaga saudara Zikri dan apa yang terjadi tampaknya selesai sudah pertandingan pembat pertama antara BRD berhadapan dengan tim daripada Budajaya MC pertandingan sore hari dengan skor sementara masih kosong-kosong dan kami akan segera kembali tentunya pemirsa dapat setelah cedah iklan berikut ini terima kasih